waduh menang kita kali ini kita akan jelaskan bagaimana standar keamanan gedung dan fasilitas olahraga disini ada tulisan 2 hours fire rated wall ada dimana-mana nih tulisannya keamanannya dimana tembok ini bisa bertahan selama 2 jam kalau ada untuk misalkan ada kebakaran untuk evacuation itu 2 jam ada 2 lagi jadi ini adalah emergency exit yang dimana itu memang dari awal sudah di design sedemikian rupa ini kalau misalkan kita lihat exit itu ada 2 lampu disitu ya nanti kalau misalkan emergency kalau misalkan fire apabila ada emergency misalnya kebakaran atau apapun juga ini bisa membantu orang-orang yang di dalam menunjukkan wow disitu lah emergency exitnya pintunya ini harus langsung sekali sentuh keluar ya iya sekali sentuh keluar oh di depan juga pan pintunya harus begini pan ini juga ini satu kali tekan juga iya betul dan membukanya harus keluar saudara-saudara iya supaya kalau ada apa-apa supaya kalau ada apa-apa cepat lari cepat lari tapi misalnya oh telok 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 langsung gitu lari iya tidak perlu pakai handle karpet ini tuh kita ada 2 layer lapangan satu karpet yang hitam itu ada basic flooring dan untuk basic flooring itu tuh harus ada fireproof certificate oh tahan api juga yes berikutnya ini adalah yang di atasnya itu adalah badminton map itu adalah second layer nya itu jadi ini yang paling atas dan ini juga ya apa fireproof certificate juga ini balik juga merupakan coach mat coach dan keluarga dari kolega kita ya iya di VOA iya makanya yang betul lah membuka akademi yang dibangun dari nol dari tadinya gudang ya iya betul dari gudang gudang sampai disulap menjadi disulap tring tring kita tutup dulu ya KTP kali ini saya Lombok Kanan Irvan Ihsan sama coach Malik Malik Masri dan coach juga di belakang coach Proton Zakaria coach Ronan salam ICTV salam KTP bye bye